Selamat malam semuanya Ini Ftalk edisi 23 Juli 2024 Seperti biasa Malam ini kita akan berikan update market ISG Dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Ftalk edisi kemarin 22 Juli Ada 4 atau 5 saham Yang masuk di kolom komentar Ya itulah yang akan kita bahas Jadi apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Ftalk selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Ftalk edisi malam ini Jadi Ftalk ini hanya membahas Apa yang diminta di kolom komentar Tidak akan membahas saham yang tidak diminta Karena kami tidak ada kepentingan membahas saham-saham tertentu Di Ftalk ini kita akan membahas Apa yang diminta oleh penonton-penonton kami Yang bersedia berkomentar Oke Baik Kita langsung mulai saja Sebelum saya mulai silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe Silahkan subscribe yang sudah merasakan manfaat dari Ftalk Dukung kami dengan klik like Kita mulai dari ISK Hari ini ISK kembali bergerak mix Tapi ditutupnya turun 0,1% Ya Tercermin di sini Masih dia yang mulai mendatar penyempit Ya artinya Terjadi perlambatan kenaikan Ya dimana kenaikan ini setelah Penurunan di bulan Juni Ya di bulan Juli Pengalami kenaikan Dan sekarang ini kenaikan tersebut Sudah mulai terjadi perlambatan atau pelemahan Tentu saja Ya seperti yang kami sampaikan di Stockholm Jadi belum ada perubahan Masih sama Ya jadi kita langsung masuk ke pembahasan saham Pertama Mohon analisa Tugu untuk swing Berapa risk reward target TP dan stop loss Oke Jelas ya untuk swing Tugu Oke Swing yang sudah berjalan ini ya Sudah berjalan Saat ini Swing dimulai di tanggal 15 Juli Artinya Ya Mungkin sudah sangat terlambat untuk saat ini Pembahasan saat ini Untuk swing Ya Karena upside nya yang tersisa Di dalam Konsolidasi Ya Seperti yang Anda lihat Di chat Bahwa Tugu ini bergerak cenderung menyempit Sejak 2022 Ya dan saat ini sedang diuji So Bila kita mau Trading Saat ini belum punya posisi Yang Anda bisa lakukan adalah Tunggu swing turun Selanjutnya Ya Kemudian tunggulah di support Ya Support trend line yang ini Ya Support baseline Ini kan upper line Ini baseline Anda tunggu disitu Atau Jika Swing ini Break out Ke atas Saya kasih angka ya 1215 Dan tutup di atasnya Baru Mungkin kita bisa lihat Upside yang lebih besar Itu jauh lebih baik Daripada Tunggu di baseline sini Kenapa? Karena ruangnya Akan lebih tinggi Gitu ya Jadi untuk saat ini Kalau belum punya Ya White NC dulu Melihat perkembangan Apakah dia mampu breakout Di 1215 Ke atas Dan tutup di atas itu Atau tidak Jika tidak Berarti kan dia Rejection Dan kembali turun Menuju Baseline lagi Ya Gitu Oke Malah bayat tolong bahas PNLF Untuk trading Jangka pendek Dan menengah Seiring isu Membaiknya Saham perbankan Menuju akhir tahun PNLF ini Kemarin kita sudah Membahas beberapa kali Karena saham ini Masuk Kedalam Stokoh Private trading room Dan Sudah Service sudah mencapai targetnya Nah ini Dia memiliki Upside selanjutnya ya Untuk Trading jangka pendek Kita akan lihat Apakah memang sudah Tercapai Ini ya Stokoh edisi Mei Ya Di bulan Mei Ya Ketika Saham ini Baru memulai Kenaikan ya Baru Tentu saja kita Mengambil momentum Ya kan Gitu Jadi saat ini Mungkin masih ada potensi Namun tidak sebaik Ketika kita masuk Waktu itu Di 292 Ya Ini Dan Target kita Di 336 Sudah tercapai Ya Nah sekarang ini Potensi untuk Jangka pendek Kita akan melihat Dari sini Kita bersihkan dulu Supaya kita tahu Kondisi yang terbaru Ya Ini juga konsolidasi Menyepit ya Di dalam trend naik Sehingga Strategi yang kita Bisa ambil Ya Untuk saham ini Ini kalau kita Tujuan jangka pendek Tunggulah di Bassline Support bassline Di berapa Angkanya gitu kan Kira-kira Di 318 Ini akan Maksimal Di tanggal 29 Juli Jadi kalau Misalkan lebih Dari 29 Juli Akan naik Ya Mungkin di 326 Ya Jadi 324 Ke bawah Ini Sampai dengan Tanggal 26 Atau tanggal 29 Juli Tadi Ya Atau Anda bisa Memanfaatkan Apabila Terjadi Sebuah Breakout Ya Jika kita Masih di dalam Jika PNLF Masih di dalam Range Menyepit ini Upsidenya Terbatas ya Hanya Di Time frame yang sama Itu 7% Dengan downside Di harga saat ini ya Itu sekitar 3% Nah Kalau Anda Berhasil buy on weakness Di level support MA60 Atau di baseline Upsidenya Bisa sampai dengan Di atas 10% 12% Ya Nah itu bisa Untuk swing trade Jangka pendek Ya Nah Kalau Anda tujuannya Untuk Mungkin jangka menengah Ya Langkah baiknya Mungkin tunggu breakout Terlebih dahulu Di angka berapa 360 ke atas Ya Seperti itu Cukup ya Lanjut Izin konsul Pak Yev Apa ini Target swing Goto Di berapa Dan masih ada Risiko tidur Di 50 kah Mohon pencarahan Teknikal Pak Yev Untuk fundamental Sudah clear Oke Kita bahas Teknikalnya aja Fundamental memang Sudah Sudah Sering kita Bahas Iya kan Oke Nah ini ya Kita sudah bahas Sebenarnya target pullbacknya Di berapa Kemarin ada yang nanya Begini pertanyaannya Saya ingat-ingat dulu Oh iya ini Berapa lama Ya Berapa lama Waktu Goto ini akan tidur Gitu ya Kalau tidak salah gitu Pertanyaannya saya juga Agak-agak Lupa gitu Silahkan Anda cari Pembahasan terakhir Cara nyarinya gampang ya Anda tinggal masuk Di 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 telegram Di advisor Tentu saja Kemudian Anda bisa Ini ya Search Iya kan Kemudian Goto Gitu ya Nanti ketemu Kebahasan terakhir kapan Ini edisi 17 Juli Seminggu yang lalu lah Kira-kira Iya kan Nah ditanya Target pullbacknya berapa Ini ya 56 Tadi sempat naik Di 58 Balik-balik Tapi ini masih bisa Ya ini Ini sebenarnya Jawabannya Masih sama Ini di 63 Itu 0,3 Ya sebentar Saya cek Tinggal cross check ya Ini berapa 0,3 Berapa Dari Wave yang ini Yang belum dipatahkan Oke Ini ya Nah yang ini ya 0,3 0,3 Itu Di 59 Belum tercapai Oke Kemudian Sampai dengan 65 Atau 64 Ya Kira-kira Kalau pullback Di situ Ya Nah Pertanyaannya Apakah Gini Apakah nanti akan Berpotensi tidur lagi Ke 50 Ya kenapa tidak Ya kan Kita tidak perlu Memusingkan itu Yang jelas Di kami Jelas Tidak akan Menyentuh saham ini Selama di bawah 70 Itu ya Itu adalah aturan Yang tidak mungkin Dilanggar oleh Advisor kami Baik itu di Private trading room Bull center Apalagi Ya gak karena Karena saham ini kan Gak mungkin uptrend Saat ini masih downtrend Ya kan Kemudian di peer Ya itu saja Peer dan peers Ya gak mungkin kan Invest di saham kutu Karena ya Ngapain gitu ya Itu bukan berarti Saya bilang saat ini Memang tidak layak Ya Dan kita tidak perlu Bahas itu Karena sudah kita Berulang kali Nanti Di masa yang akan datang Misalkan ternyata Goto ini Tiba-tiba memenuhi syarat Ya Bisa aja kita invest Tapi sekarang ini belum Masih sangat jauh Untuk standar kita ya Standarkan kita punya Parameter sendiri Punya Punya Syarat-syarat tertentu Yang harus Terpenuhi Ketika kita invest Di sebuah saham Ya Jadi pertanyaannya itu ya Apakah mungkin Ke 50 Menurut saya secara fundamental Mungkin Ya Bahkan bisa lebih Bisa Ya Artinya masuk full oksian Gitu kan Ya mungkin Mungkin saja bisa Apabila dia tidur 50 itu lama Dan Kondisi fundamentalnya Tiba-tiba Semakin memburuk Gitu ya Ya Semua Bisa terjadi Di market Sehingga Itulah yang penting Kita harus pahami Ya Kita harus tahu Kemungkinan-kemungkinan terburuk Jangan Jangan kita Selalu Yang kita Bayangkan itu Yang enak-enak aja Ris Itu adalah nyata Dan sangat mungkin Terutama di Ya Bisa dikatakan di saham-saham yang Dalam tanda kutip ya Red flag Gitu ya Ya itu Bisa menyebabkan risiko yang lebih besar Dibandingkan saham-saham yang lain Ya Di semua saham ada risikonya Tetapi levelnya itu Berbeda-beda Gitu ya Nah Kemarin kita sudah bahas Terkait Saham karya Ya Itu red flag jelas Ya di kami Di kami loh ya Itu sudah Kita kasih Tanda di sistem kita Di screener kita Itu warna merah Jadi gak mungkin Saat ini kondisi seperti itu Kita beli Seperti goto ini juga Termasuk Salah satunya Ya Ingat ya Ini bukan berarti Saham kutu Akan seperti ini Terus menerus Nanti Kalau dia membaik Ya bisa aja Kita update Dan kita Mungkin Melihatnya lebih baik Sekarang ini belum Jauh Ya Gitu Oke Tolong bas Analisa fundamental Untuk saham UNVR Terima kasih pak Oke Ini mungkin Hampir sama dengan HM Sampurna Karena Periode turunnya Juga hampir sama ya Sebentar Oke Kita lihat fundamentalnya ya Bagaimana kah Perkembangan saat ini Gitu kan Apakah sudah membaik Atau belum Oke Kalau kita lihat dari Revenue Memang ini Big Caps ya Ini secara Revenue Belum Belum bisa Dikatakan Ini pulih Seperti sebelum Pandemi ya Dia masih Cukup Ya Konservatif Tidak turun terlalu signifikan Untuk top line nya Revenue nya Ya Mengalami koreksi Sekitar 6% Ya Tahun kemarin Dan Di tahun ini Dia turun 4% Jadi artinya Penurunannya cukup Ya wajar Untuk big caps Ya Dan kalau kita lihat dari Profitabilitasnya sedikit Membaik Di tahun 2024 Ini kuartal 1 Ya Jadi apakah Fundamentalnya ini Mencerminkan harga saham Kita akan cek Disini ya Kita lihat Penurunan Dari 2020 Gitu ya Ini peak performance nya Di 2020 ya Untuk Untuk revenue Ya Turun Dari 42 ke 38 Ya 42 ke 38 Kemudian bottom line nya Turun dari 7 ke 4,8 Mungkin sekitar 40 50 Persen Ya Artinya harga sahamnya Kita analogikan Secara Intrinsic Secara Value Ya Penurunannya Kurang lebih sama Seharusnya Oke Berarti kita ambil 50% Dari peak 2019 Gitu ya Lagi-lagi Kita Kita menganut Gap investing juga ya Gap investing itu Gap antara harga saham Dan fundamental Gitu ya Gitu Yang jelas ini kan gak rugi Seperti gue utuh tadi ya Ini peak nya Kita akan gunakan Time frame Jangka panjang Ya Peak nya itu Ini Ini sudah turun Berapa Di harga saat ini ya 75% Ya Artinya Kalau dia recover Sesuai fundamentalnya Turun 50% Katakanlah Sejelek-jeleknya Itu di harga berapa Ini cara gampangnya ya Itu saja Anda harus meriset Lebih dalam Kalau Anda punya Akses untuk konsultasi Silahkan Anda konsultasi Ya Itu harganya di Sekitar Ya kita ambil 50% lah Gitu ya Itu di 5.000 500 Ya disini nih Ada Ada shadow disini ya 5.450 Nah Potensi Jika harga saham ini Mendekati level tersebut Kita ambil M60 saja yang memungkinkan Ya Itu saat ini Sekitar 82% Upsidenya Kalau dia Hanya pullback Ke M60 Di monthly Jangka panjang ya Tentu saja Tidak besok Nah itu kalau di harga saat ini Kalau besok Misalkan ada turun lagi Di 2600 Atau Ke shadow Di 2300 Lebih besar lagi Bisa 100% Dengan catatan Penurunan fundamentalnya Tetap di angka yang sama Saya ulangi Jika kondisi fundamentalnya Turun dengan level yang sama Tetapi harga sahamnya Di harga saat ini Upsidenya adalah 80% Kalau dia balik ke bottom Terakhir Yang dia bentuk di 2300 Itu sekitar 110% Tidak perlu saya ulangi lagi ya Tadi syaratnya ya Tidak ada penurunan yang lebih dalam Dari penurunan-penurunan sebelumnya Bagus lagi Jika profitnya Bisa balik Mendekati level peaknya Di 2019 Ya 7 ke 8 triliun Ya Sekarang ini kan Di angka Berapa Terakhir di 2023 Di angka 4 Ya Kalau dia balik ke Angka 7 Katakanlah Atau Ke angka 8 Ya Mendekati level Peak performance 2018 Atau 2019 Ya Berarti Ya harga sahamnya Harusnya bisa Mendekati peaknya Lebih besar lagi Ini aja Kita gak ambil Di target maksimalnya Harusnya bisa ke Sini ya Ke 5600 5400 tadi Kita cuma ambil Kalau dia recover Ke M60 Katakanlah Atau level yang inilah Ya Ingat ya Ini menggunakan gap investing Ya Metodologi yang kita gunakan Di peer Dan di peers Ya Seperti apa kinerjanya Anda cek Cek saja Karena disitu Kita menggunakan Beberapa metodologi Ada dividend investing Ada growth investing Ada gap investing Ya Atau saja Kalau Kita Growth Di saham peak Gak mungkin Susah Ya Kecuali saham banking Di tahun 2020 Kita masuk Karena terjadi gap Ya Sama ya Gap antara Harga saham Yang turun Sangat jauh Dibandingkan fundamentalnya Ya Anda lihat kinerjanya ini Itu saja ya Anda harus cek Mendalam Ya Sekali lagi Ini cara gampang melihatnya Fundamentalnya turun Karena tidak tumbuh ya 2020 itu terakhir Sampai dengan sekarang Itu turun ya Bisa dikatakan Dari sisi revenue Ataupun Profitabilitas Namun Apakah Harga sahamnya Segini Turunnya Harusnya Karena Anda tahu Bahwa market itu Tidak efisien Ya Tidak efisien Apa Overreaction Ya Panik Dan sebagainya Atau Ya merefleksikan Sesuatu Yang bias Sehingga Disitulah Kita bisa mencari peluang Kalau market ini efisien Kalau turun 50 Harga sahamnya Turun juga 50 Nah Kita mau cari yang mana Cari apa Kan gak ada Itu ya Kita cuma lihat Apa Fundamentalnya aja Gitu kan Kita gak perlu Teknikal lagi Kalau Harga sahamnya itu Selalu Sama dengan Fundamentalnya Nah terkadang Di market Ini sedikit Edukasi ya Di market Harga saham itu Bisa Over Overreaction Harga sahamnya Sangat tinggi Anda mungkin 2018-17 Anda lihat Enough Itu PI-nya Seribu kali Atau sekarang Yang ada di Sekarang ini Case yang sekarang Ini ada Misalkan Barito Brand Gitu ya Ada saham yang Turun Lawannya Lawan kondisi itu Ada saham yang Turun terlalu jauh Dari Fundamentalnya Salah satunya Saya anggap Unilever MSP Kemarin kita bahas juga Oke Secara fundamental ya Seperti itu Cukup ya Nanti Anda bisa konsultasikan Tapi ini Sekali lagi Ini cara gampang ya Cara saya Melihat aja Tentunya Dalam memutuskan Investasi ini Anda harus melakukan Riset yang mendalam Bagaimana proyeksi Kedepan Nah saya gak bisa Melakukan itu Di F-talk Anda tanya saja Unilever kira-kira Tiga tahun ke depan Akan seperti apa Nah itu Tugas advisor Yang bisa melakukan Itu karena Dia punya sistem Untuk memproyeksi Dan sebagai Profitabilitasnya Akan seberapa Dan sebagai Nah nanti Bisa dilihat Angle dari harga sahamnya Ini akan keberapa Gitu ya Monet wise Untuk trading NICE Saat ini Saya pegang 520 Terima kasih Oke NICE Di 500 Berapa tadi 520 Waduh Ini sampai dulu ya Oke Turunin ya Oke Untuk trading Mungkin ada potensi Pullback Saat ini Berada di support Relatif berada di support Kalau kita Mengicar swing Tadet swing Mungkin Yang memungkinkan ya Di 545 Kita coba Ada disini ya 0,2 Mungkin itu 0,2 nya Bisa sampai Dengan 560 Tapi saya akan Ambil beberapa Tick di bawahnya 545 Itu TP1 Mungkin Kalau kita lihat Dari TP Kedua Itu di 0,3 590 Dengan proteksi Anda bisa Proteksi Di 400 490 Jika ditembus Berarti Saham ini Berpotensi Untuk turun Lebih jauh Karena ini Trendnya turun Oke Trendnya turun ya Jadi Ini kita anggap Ini adalah Akhir dari Wave turunnya Jadi ada swing naik Sebelum turun Atau pullback Oke Baik Karena sudah Semua saya bahas Jadi Cukup sekian Pembahasan Yiftok malam ini Silahkan di analisa Lagi apa yang Saya sampaikan Jangan ditelan Mentah-mentah Anda perlu Melakukan riset Yang mendalam Dalam hal investasi Untuk trading Anda cek lagi Bagaimana teknikal Dari harga saham Yang Anda mau beli Buat trading plan Buat investing plan Kalau Anda investasi Dan jalankan itu Dengan super disiplin Itu saja pesan saya Untuk Yiftok malam ini Terima kasih Selamat malam Dan selamat beristirahat Dan selamat beristirahat Dan selamat beristirahat